Cepat, cepat, cepat Jangan kenceng-kenceng Jangan kenceng-kenceng Nah, ini salah satu pasung mereka Nah, kakinya di situ Pasung kaki apa ya? Iya, masuk kaki Pak, jangan dicoba, Pak Ini saya mau, ini si Ibu ini mau saya pasung aja Pasnya gimana ya Pak dipasung? Ibu ada sepasung ya? Boleh, boleh coba ya? Coba, maksudnya enggak sampai 2 tahun Jadi, aku mau coba rasanya dipasung seperti apa Makanya, kalau aku lagi foto Kalau aku lagi foto, itu aku selalu tunjukkan tangan kiri Dengan cara kayak gini, itu artinya no pasung No pasung? No pasung, enggak boleh? No pasung? Karena mereka pun manusia ya Pak Sama seperti kita Oh iya, manusia Kewajiban kita itu bukan menolong Tapi membantu pemenuhan hak-haknya Benar Pak Yang selama ini Sumpah aku merinding Sangat diabaikan Iya, benar Pak Kebetulan ini saya kenal dengan Ini guru saya yang selalu memimpin saya Luar biasa, luar biasa Nah ini salah satu mau di Mau nyoba masuk kaki ke sini Coba mau 5 menit Coba, aku mau coba 15 menit, 50 menit, 5 jam boleh Gak aku mau coba Gimana? Gimana? Mantiinnya saya waktu mingguan Kita coba ya, Pak Kita coba ya, Pak Dilepan yuk Waw luar biasa Ini mau di sini sambil duduk di kursi, jangan kepalan, kalau mau action-action deh, halus full total, kalau tangan lebih kecil, ada tangan sama kaki kan Pak, ada yang pasung tangan sama kaki, yang pasung tangan ada, yang pasung, berarti kalau tangan gimana Pak, ini kan kaki gini ya, sama begini, lebih kecil, jadi gini Pak, tangan sama kaki, sama dengan begini, jadi ini nggak bisa masuk, itu nggak bisa keluar, berarti ada pasung tangan sama pasung kaki, nanti saya kirim foto orang yang dalam kursi di pasung tangan, yang bentuk pasungnya seperti ini, ada pasung rantai, rantai kaki, rantai tangan, ada pasung kurungan nanti ada di belakang, ada pasung kamar, ada macam-macam jenis pasung itu, Pasung menurut di daerah Cianyul yang disebut pasung itu yang begini, kalau menurut definisi undang-undang adalah pengekangan diriak fisik seseorang, yang dikekang itu di pasung, untung hati kita nggak ada yang masuk ya, iya bener, jangan sampai Pak, jangan sampai Pak, jangan sampai, kalau pun iya, kenapa tidak, selama bikin kita enjoy, bahagia ya Pak ya, iya yang pengen enjoy, Makanya dengan vlog saya ini, saya memotivasi, maaf ya Pak, memotivasi banyak orang untuk tergerak hatinya, membantu sama orang yang terkontak, termasuk ODGJ gitu, khususnya malah ODGJ gitu Pak, makanya saya memotivasi semua orang nih, ayo kita sama-sama peduli, kita sama-sama belajar memanusiakan manusia, ayo kita sama-sama dipasung, bukan begitu ya, jangan Pak, jangan, nggak boleh, no pasung pokoknya, no pasung, dan harus kita pahami juga bahwa, pemahaman, masalah kesehatan jiwa, di masyarakat negara yang berkembang, mungkin termasuk Indonesia, 80% pemahamannya salah, kemudian, kemasukan raf jahat, ya seperti itu, makanya penanganannya, sangat jauh dari yang seharusnya, padahal sangat sederhana, skizoprenia itu adalah suatu penyakit berbasis otak, sarap, otak, otak, sarap itu kalau di motor itu cuma kebel-kebelnya aja, ini mesinnya, nah disitu ada kelebihan dopamin, dopamin adalah salah satu jenis neurotransmitter yang ada pada otak, akibat kelebihan dopamin, muncullah skizoprenia, melahirkan halusinasi, delusi, gangguan proses berifikasi, dan setuju senyap sini sangat panjangnya, kira-kira gitu, nah, kedatangan ibu-ibu, kami mengucapkan satu, selamat datang, dua, terima kasih atas kepercayaannya, dan mudah-mudahan ini adalah, disamping untuk secara personal, beliau bisa tertangani dengan baik, yang jauh lebih penting adalah promosi kesehatan jiwa minimal, bersekala nasional, maksimalnya ya, ini ya, karena Afrika, mereka latin masih banyak, termasuk asa Tenggara, dan disini juga pernah kedatangan beberapa peneliti dari Manchester University, London University, kemudian dari Melbourne, dari New York, termasuk Human Rights Watch, bersama BBC, minggu-minggu ini mungkin dalam negatif, mau ikut pembiasaan, mengetahulah pelajarannya sepanjang, kira-kira itu, dari saya, dan sekarang, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, Jadi berapa jam, atau berapa jam, Pak mau tanya, itu kalau misalnya dipasang itu kakinya bisa kecil kan ya, Pak, lama-lama, itu karena apa, Pak? Karena pergelangan enggak ada, Pak. Oh, pergelangan enggak ada, jadi pergelangan lama-lama mengecil. Tapi, kan ininya tidak mengecil, Pak, ini kan. Iya, kakinya apa yang mengecil? Kakinya ya. Oh ya, Pak, kakinya tidak berlum banget, ya. Karena tidak ada pergelangan, jadi metabolismenya sangat terganggu. Oke, guys, sekarang aku mau coba gimana rasanya dipasung kakinya. Kebal. Ceng-cengin. Malum kan saya sudah tidak mudah lagi, ya, Jan, ya. Ini, Pak, ada di luar. Jan, minta ini, Jan. Linggis-linggis kecil. Gak bisa. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Oke. Ini ada gadis cantik dari Itali yang mau mencoba bagaimana rasanya mie ayam Cianjur. Kalau diri dia kan gak usah nyambung, ya. Maaf ya, Pak. Sekali ini. Kak Arief, mana khusus Kak Arief, orangnya sablong, gitu ya. Ini masalah ini pasti keras sekali, kalau adik. Bersuadu, pas. Ya, Pak. Yuk, tinggalin, yuk. Kita pulang. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Jangan kenceng-kenceng, Pak. Kan, nyoba, Pak. Kalau gak bisa dibuka. Mas Uji. Saya gak candai. Eh, bentar, dikenceng. Serius, lo kayak gitu. Makanya serius, lo. Gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak. Borok dia. Ini 3 kelima saya udah mau tidur datang kalau umur bapak. Gue digantung kemen. Buat para subscribe. Ini. Tali ini. Ranggupan gotiah. Dan dipaku dan dimatikan. Oh, gitu. Sekarang kita dipaku. Jangan kain Pak Kuyong. Jangan cukup cowok. Oh, saya pamit ya. Silahkan. Jadi, ini cara pasung kaki. Ini contoh ya, guys. Dan minta tolong, kalaupun memang ada yang melihat atau melakukan ini, tolong stop pasung. Karena gimana pun juga orang tersebut itu manusia juga. Jadi, mereka mempunyai hak kebebasan. Jadi, gimana pun itu, minta tolong banget keluarga yang melakukan hal ini. Misalnya ada, tolong koordinasi, terus mencari tahu, jangan cuek, gimana cara penanganannya, dan lain-lain. Bisa juga hubungan bapak ini. Nanti aku, oh iya, bapak puji. Ini dari Komen Sos Republik Indonesia, Kementerian Sos Republik Indonesia. Tim reaksi cepat. Luar biasa banget, Game Graves. Udah dibantu. Jangan, jangan, Pak. Ini sebagai contoh aja. Pokoknya minta tolong. Pokoknya minta tolong ya, guys. Ini contoh, dan please, aku mohon banget jangan lakukan ini terhadap orang-orang yang dengan gangguan jiwa. Aku minta tolong banget, karena mereka, manusia, sama seperti kita, ingin bebas, ingin mempunyai hak kemerdekaan. Baik fisik maupun? Baik fisik maupun, ya, baik fisik maupun pikiran, gitu. Pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan, gitu. Hati juga. Punya hak makan sama seperti orang makan. Benar-benar. Punya hak pipis di tempat seperti manusia. Karena kebutuhan mereka itu sebenarnya cuma satu. Tahu nggak? Kebutuhan orang yang dipasang itu satu. Kalau bingung, jawabannya sederhana. Yaitu kita. Kebutuhannya satu, siapa, apa? Ya, kita. Orang yang peduli ya, Pak? Orang yang merasa dirinya sebagai manusia. Oh, oke. Merasa dirinya sebagai manusia. Punya kewajiban untuk memanusiakan manusia. Hingga menjadi manusia yang lebih manusia. Kan banyak manusia yang tidak manusia. Tanya kita. Sembong nggak ya? Nggak, Pak. Asli saya langsung nggak bisa berkata apa-apa. Ngedengar Bapaknya bicara, walaupun kita baru kenal ya, Pak. Tapi buat saya menyentuh banget, Pak. Benar-benar luar biasa. Alhamdulillah banget. Kita selaturahmu di sini. Walaupun biasa di luar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita perlu sosialisasi ya. Perlu sosialisasi. Undang-undang kesehatan jiwa itu, kalau tidak salah masih mandul. Keterinan ini belum ada. Pemainnya sudah keluar belum. Perdaannya, Pak gua buddha belum. Perbu sudah belum. Sampai actionnya itu harus gimana? Pernah saya ikut-ikutan ya, dalam seminar kerjasama Lintas Kementerian di Gen Cokoro, Jalan Ciamplas, Bandung. Di Andra Negeri, Sosial, Kesehatan, BPJS. Tadinya, saya punya asumsi bahwa tim tersebut mau melakukan sebuah orkestra yang jelas siapa kondukternya. Tapi di situ, yang ini menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung dengan biolanya. Yang ini bubu ibulan. Yang ini Indonesia Raya. Jadi, enggak kompak gitu loh. Nah, kita mudah-mudahan jadi pionir untuk berskala kecil. Ya, seperti A.A. Gim dulu ya. A.A. Gim pernah bilang, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai sekarang. Walaupun kecil, mudah-mudahan belum. Amin. Dari 2009, jumlah konsul psikiateri di Poli Jiwa, Sudecanggir, rata-rata per bulan cuma 80 orang. Saya eksen 1 April, dan dikontrol pada pertengahan tahun 2012, artinya tiga tahun. Saya akan jawab hari, kalau istirahat Pak Jokowi itu berusukan. Dari pasung ke pasung. Alhamdulillah, pada tahun tersebut, pertengahan 2012, jumlah konsul dari 80 menjadi 1.200. Itu kan angka yang cukup bagi saya, siladikat. Kenapa saya tidak punya pendidikan basic medis, bidang sosial juga enggak, sekolah pun enggak benar, tapi hanya berusaha, belajar untuk bisa membantu. Karena nasibnya ini yang paling menderita. Kalau Allah saja mengamanatkan anak yatim dan pakai miskin, kita enggak kaya, kita penuh seagama. Nasib si ibu ini lebih yatim dan lebih miskin jika dipasung bertahun-tahun. Kalau sekarang kan bukan dia. Tapi ingat, ini saya kencari. Ini salah satu yang saya binat, sama dengan saya, pendidikannya agak benar, dia cuma lulusan CP. Oke, kemudian istrinya menderita sekizu. Dua, tiga tahun sampai menghabiskan apa-apa, berdukun. Dan sekarang adalah asisten utama saya di sini. Jadi saya memasung ibu, insya Allah dia yang akan memakaskan. Mohon pake kuat semuanya. Saya lagi makan, Pak. Saya enggak kaya, saya memakaskannya, Pak. Enggak, enggak, enggak tega melepaskannya. Dihakkan, Pak. Dihakkan. Ya, dilepas. Baru sebentar. Ini sih sakam ini, lima tahun ini, jadi namanya sakam orang. Oh ya? Jadi kalau... Kalau mau ngeliput juga ada di pasungan yang 25 tahun. Kan, Bebon itu namanya di pasungan. Pasungannya juga di bawah, ada sebelah. Itu dibuatnya dari kayu yang kokoh dari jati. Itu selama 25 tahun dia tiga kali ganti. Itu yang ketiga. Terus tak terus? Eh? Terus tak terus? Iya, terus tak terus. Itu yang terakhir kami bawa ke sini, bawa ke monumen. Berarti kalau misalnya udah lepas pasung gitu, nanti pas udah dilepas dia bisa jalan enggak ya? Kira-kira? Waktu itu Kang Bukong, selama tiga minggu gak bisa jalan. Oh. Ya, tapi ya di sini sambil diobatin, diajak pola raga juga, diobatin fisiknya juga, mekan-nya juga. Sekarang udah bagus, malah sekarang suka aku jadi satpam di depan. Oh gitu? Oh. Jadi bisa diberdayakan. Di Maedan udah saya panggil ini. Maedan udah mau wawancara. Maedan udah mau wawancara. Dia rumah gaun nih. Di pasung. Di jalan dia. Sudah kabar. Saya nyampe kecil aja lima tahun. Nyampe ke sini, bikat dirulir tambang. Tadi kata saya nganterin polisi karena perang yang bulat, milih yang warga dulu dong. Oh. Ini loh orangnya. Ini orang sangat jahat menurut orang waktu itu. Tapi hari ini dia nggak dipanggil. Halo. Sekarang udah jadi pengurus. Mas Maedan udah di sini jadi pengurus. Ini benda ga ga di sini ada lagi. Jadi pertanyaan saya Pak. Apakah ODGJ bisa sembuh? Bisa. Kreatif. Maaf. Jadi kemungkinan juga bisa sembuh ya Pak ya? Bukan kemungkinan memang sembuh. Oh soalnya. Pernah denger Daniel Fischer nggak? Daniel Fischer adalah ketika SMA-nya itu fiber gold ya. Pemuda Inggris. Hmm. Karena jenius. Diobati. Sembuh. Masuk ke dokteran. Dengan cepat bisa selesai. Masuk psikiatri bisa selesai. Kemudian ngambil beberapa desitu yang mulai. Karir akhirnya adalah 10 tahun menjadi penasihat utama Mr. Obama. Orang-nya. 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 Orang-nya.